Ini kemarin saya coba juga di siruk lemon yang masih kecil ini ya, tingginya sekitar 50 cm ini, saya coba sudah saya aplikasikan 3 kali ini, ini keluar bunganya. Salam sehat sejahtera untuk semua kawan tani dan pencita tanaman, semoga rizkinya semakin lancar dan berlimpah, amin. Pada kesempatan ini kita akan membuat pupuk organik bionuklir atau booster pemacu pembuahan, yang tentunya kita buat dari bahan-bahan organik yang sering kita jumpai. Tujuan dari pemberian pupuk booster ini yaitu, mempercepat munculnya bunga, memperbanyak calon buah dan mencegah kerontokan, memberikan rasa yang kuat pada buah, dan tentunya menyehatkan tanaman serta konsumen karena bebas dari residu kimia. Yuk langsung saja kita buat racikanya, mohon disimak sampai selesai agar tidak salah dalam pembuatan dan aplikasinya. Buat tani, hari ini kita akan membuat pupuk poster pembuahan, yang sering disebut bionuklir, 100% organik. Ini bahan-bahan yang kita siapkan yaitu, disini bekicot, bekicot bisa menggunakan penggantinya yaitu keong sawah, bisa juga diganti dengan ikan tuna. Kita siapkan saja, 20 biji atau 10 biji secukupnya, kemudian jagung manis besar, 1, buah pisang yang sudah masak, nanti kita ambil yang sudah masak, pakai sama kulitnya. Dan tape singkong, tape singkong bisa diganti, tape ketan atau kalau tidak ada pakai saja ragi tape. Kemudian toge, tau cambah ini kita gunakan yaitu 1 on, jaun kelor, 1 ikat, kalau ada jaun kelor gunakan seja daun kipahit, kemudian jantung pisang, 1 buah. Kemudian bahan yang lain yaitu, disini air kelapa, air kelapa ini sudah 2 minggu punya saya ini, saya diamkan ini, tidak ada putih-putihnya ini. Kemudian susu, kita gunakan susu, susu murni, kemudian decomposer, dan kita siapkan molase keras setengah gelas. Lalu, bahan yang lain yaitu, alatnya yaitu ini, kita siapkan wadah untuk fermentasinya. Ini tatakan untuk memotong-motongnya. Langsung saja, kita racik semuanya, kita jadikan pupuk super poster untuk masa pembuahan. Yang pertama-tama, ini kita aktifkan dulu M4-nya, jadi nanti kita sambil nunggu ngecek bahannya, jadi nanti mikrobanya sudah aktif ya. Untuk air ini, ini kita gunakan kurang lebihnya 3 liter air kelapa. Ini kita kasih 5 tutup, 4-nya kita kasih 5 tutup saja. Kemudian, kita supaya aktif mikrobanya, kita besokkan molasenya ini. Kalau dada molasenya, gunakan gula merah ya. Kalau dada gula merah, pakai saja gula putih. Untuk mengaktifkan mikroba atau bakteri yang ada di decomposernya. Kita aduk dan merata. Kita biarkan dulu ini, supaya mikrobanya aktif. Baru kita racik bahan yang lainnya. Ini kita potong-potong dulu. Bicotnya ini ya. Bicotnya ini bisa kita gunakan kewong sawah atau juga bisa kita gunakan alikan tuna. Ini kita potong-potong dulu. Ini kita ambil yang dagingnya saja. Bagian daging ini saja yang kita ambil. Potong-potong dulu kecil. Oke, sudah cukup pekecutnya. Kita ambil bahan yang lain lagi. Sekarang jagungnya kita racang. Ini pakai cacang manis ya. Itu bukan cacang manis. Potong-potong. Potong-potong. Tuh, sentong pisang kita ambil yang bagian agak dalam saja. Supaya mudah nanti cepat hancur saat presentasi. Bagian luarnya itu wabunya lebih lama. Potong-potong juga kecil. Pisang juga kita potong-potong. Pisang kita gunakan dengan kulitnya juga ya. Sama kulitnya. Kita rajang semua. Gunakan saja pisang-pisang. Pisang afikir saja. Tidak usah pisang yang bagus-bagus. Tidak masalah. Jika kecil-kecil. Pakai cacang 10. Jika besar bisa pakai 5 saja. Ini juga kita potong-potong. Langsung lanjut. Ini daun ini. Kelor ya. Jadi ada kelor gunakan saja pahit. Ini kalau kelor tidak perlu kita rajang. Langsung kita... Nanti saja karena daunnya kecil-kecil. Jadi langsung kita... Kita... Dirikan saja. Nah daunnya kecil-kecil. Bisa diracang. Sudah cepat hancur. Tani toke. Oke. Kita hancurkan juga. Begini saja. Langsung kita siapkan wadah fermentasinya ya. Kita siapkan. Kita masukkan semua dalam wadah fermentasi. Wadahnya boleh apa saja ya. Yang penting bisa tertutup rapat. Ini pakai cot ini sebagai sumber samamino. Sangat dibutuhkan tanaman saat masa pembuahan. Masukkan semuanya. Ini sangat biasa ini. Tandungannya. Kita masukkan semuanya. Masukkan semuanya. Sekarang kita siapkan yang air kelapanya. Ya ini... Empat dan molase. Kita campur air kelapa tadi. Ini sudah kita diamkan. Ini sudah aktif. Sekarang kita masukkan susunya. Masukkan susu. Kemudian kita masukkan tapenya ya. Ini bungkusnya kecil. Jadi kita pakai tiga bungkus. Kita hancurkan. Kalau tidak ada tapenya bisa pakai langsung pakai ragi tapenya saja ya. Kasih saja. Dua putir ragi tapenya. Masukkan. Ini gunanya itu untuk mempercepat proses menghancurkan tadi. Daging kecet tadi ya. Hancur semua. Kita masukkan. Airnya. Tidak cukup. Ini isinya cukup segini ya. Jangan terlalu penuh. Kita kasih rongga sisa udara untuk udara. Jadi jangan terlalu full. Isinya cukup segini saja. Jadi sekarang kita kocak-kocak ya. Biar itu tercampur dan terendam semuanya. Sekarang kita tutup rapat dan kita fermentasi. Selama tiga minggu sampai satu bulan. Sampai semua buah-buah hancur. Ini untuk di minggu-minggu awal ini gasnya sangat kencang sekali. Jadi harus dibuka tutup setiap hari. Jika tidak mau buka tutup kita pasang seperti biasa. Kita pasang selang. Seperti ini. Ini pasang selang supaya rapat. Ini dikasih ini ya. Ini karet gas tabung LPG. Kita jepit di tengah-tengah ini supaya kencang. Kita tutupkan. Baru ini ujungnya. Ujung selang yang satunya. Kita kasih air. Kita kasih sejak untuk buang udaranya seperti ini. Jadi nanti uap ini. Udara dari fermentasi ini bisa keluar. Buat gelembung air di sini. Dan untuk udara yang dari luar tidak bisa masuk. Jadi fermentasi kita ini tetap steril. Ya akhirkan-akhirkan ini kita tunggu ya. Ntar kurang lebihnya 3 minggu sampai 1 bulan. Untuk nanti jika sudah jadi. Ini sudah gas yang keluar juga sudah berkurang. Ini nanti kita aplikasikan. Kocor. Untuk kocor tanaman bisa kita gunakan. 1 gelas per 20 liter air. Untuk tanaman keras. Untuk dibuah-buahan kita gunakan. 2 gelas per 20 liter air. Kita siramkan ke tanaman. 10 hari sekali ya. Jika ingin disepraikan. Itu gunakan saja. 150 cc per 20 liter air. Itu disaring dulu ya. Disaring dulu. Lalu nanti kita sepraikan. Jika punya pH meter. Nanti dicampur di air itu. pH-nya harus 6 atau 6,5 ya. Jangan sampai asam. Jika untuk penyepraian. Ini kemarin saya coba juga di. Zero Clemon yang masih kecil ini ya. Tingginya sekitar 50 cm. Ini saya coba. Sudah saya aplikasikan. 3 kali ini. Ini keluar bunganya. Saya dicoba di tabula pot-tabula pot ini. Buah hari ini sudah keluaran bunganya. Sudah keluar semua bunga-bunganya. Kemarin itu uji coba. Demikian tutorial ini. Semoga bermanfaat. Mohon dukungannya dengan like dan subscribe. Terima kasih. Salam Tani. Salam Organik.